Oke, kita beri tepuk tangan kepada Sosiawan Leak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya sedang ngecek hostnya. Apakah hostnya mampu bertahan ngomong dalam waktu yang lama? Baru cek sound saja sudah kelabaan. Padahal saya ibarat kelompok musik, itu kelompok musik yang lama cek soundnya sebentar mainnya. Jadi teman-teman sekalian, wajah saya remuk redam. Kulit saya hitam. Tampang saya seperti gali. Tapi percayalah hati saya sesuci santri. Gampang menundukkan santri itu. Ini kata-kata ini selalu saya ucapkan, kalau pentas di pondok pesantren. Kalau yang melihat kiai-kiai, hati saya sesuci kiai. Jadi saya juga bingung, Pak Menteri, Gus Chandra. Saya buka randonnya. Meskipun saya ambur adul, tapi saya ini serius. Saya menyiapkan puisi khusus tentang ini. Apalagi situasi di luaran ambur adul tidak karuan. Setiap hari demo. Hari ini juga ada demo. Lah kok santri temanya, ngopi, ngaji, ngomedi. Ya Allah, ya Robi. Ini santri tidak hafal. Ya Allah, waton musti. Ya dites ya, dites, dites. Ayo bareng, bareng. Bisa nggak usahnya? Jangan, jangan, jangan. Ampun, ampun, ampun. Oke. Saya akan sedikit meluruskan yang bengkok-bengkok ini. Mana tinggi, tetapi bengkok. Yang ini pede, lebih bengkok. Ya tepuk tangan dulu, nggak apa-apa. Ini juga dalam rangka cekson. Biar terlihat lama. Saya akan meluruskan, saya akan ngomong soal sejarah santri. Biar nanti kalian juga dapat. Jadi, ini santri versi saya, yang barangkali juga versi anak-anak milenial, yang barangkali juga versi negara, yang barangkali juga versi pendahulu-pendahulu kita, para kiai. Sebelumnya mereka akan nyantri juga, Pak Menteri. Santri milenial Pondok pesantrenya Smartphone canggih keluaran teranyar. Ya tepuk tangan, Pak Menteri. Kitab-kitabnya tersimpan di portal-portal dalam beragam aplikasi digital. Kiainya 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 para ustadz yang viral bermakzat fenomenal berbekal fatwa-fatwa kontroversial. Nekat berani tepuk tangan. Pengajianya Pengajianya diselingi iklan-iklan produk online dunia maya yang gawal. Apakah itu santri milenial? Ya tepuk tangan. Saya tahu santri itu haus tepuk tangan. Karena setiap hari harus ngapalin ayat-ayat ngapalin kitab-kitab. Padahal dulu di jaman kelenek Ya Allah ngomong kelenek kok ngeliatnya kesana kesini. Padahal dulu di jaman kelenek santri serupa cantri berbekal pengabdian mengeja laku guru dalam keseharian tidak terbatas kepada kitab dan hafalan tidak tergoda hora hora pesta hora kehidupan lah kok malah ngomongin cinta karena drama Korea sampai di mana tadi tidak tergoda pada hora hora kehidupan maka seorang pemuda jombang yang ngaji kekademangan meski hanya sering merawat kuda sang saikona pelantun salawat nariah dari sepertiga malam hingga ketiduran mampu mengaji imam bukhari imam gosali imam syafi'i dan seh junaid al-bagdadi gak tahu kamu gak tahu kalau kusandra mesti tahu pak menteri masih tahu siapakah pemuda jombang yang nyantri di kademangan dan diminta sama kiainya untuk memelihara kuda kapan ngaji ini kapan ngaji ini ngomongin drama Korea tapi karena dapat barokah kiainya ya mampu mengaji imam bukhari imam gosali imam syafi'i dan seh junaid al-bagdadi ya tepuk tangan saya apa pak ketean ralali ralali bahkan akhirnya sang santri dibarokahi menyunting putri seorang kiai nah ini kiai untuk para santri jomblo kalau kepingin menyunting putri kiai banyak baca solawat nariah sampai ketiduran tetapi jangan lupa pengabdianya pengabdian kepada kiai tanpa reserve tanpa neko-neko kuda dipelihara apa-apa dipelihara punyanya kiai semua dipelihara dapat barokahnya maka hari berganti tadi santri sebagai pengabdi kemudian baru ngaji masa berganti santri pernah serupa sastri melampaui darmo gandol mengutak provokasi melewati gadol loco yang erotismenya bertekat tegi santri pernah serupa sastri berkhidmat kepada kalimat kalimat indah dan suci pantang tergoda makna silat silat lidah dunia santri pernah serupa sastri ini saya ambil dari tulisannya Gus Chandra Gus Chandra ngambil dari gagasannya Kiai Jawawi kalau dulu santri itu pengabdi kemudian ada juga sejarah yang mengatakan santri itu adalah orang yang berkhidmat kepada keindahan kata-kata kepada kalimat-kalimat indah dan suci pesan saya untuk yang kedua ini jangan dengarkan kalimat-kalimat yang berlepotan dari Supri GS ini ayo ngomong apa nah kesurupan masih itu sastri yang berkhidmat kepada kalimat-kalimat indah dan suci hingga dari ujung timur pulau Jawa solawat badar menggema membahana sampai ke seluruh benua salatu salatu wassalamu Allah orang-orang ala berkhidmat pada saatnya santri menggulung sarung melipat peci ya jangan protes ini kan tetap syar'i tau ya ya Allah ya Rakan aurat muslim itu antara perut dan lutut syar'i ini cingkrang of cingkrang ya Allah ya Rabbi tapi ada kalanya santri menggulung sarung melipat peci mengemas kitab dan sajadah lantas maju mengangkat senjata ke Medan Laga sebagai patriot bangsa sebagai patap tabaleni kona keplok mengangkat senjata ke Medan Laga sebagai patriot bangsa inilah kijang gesit ya Allah inilah kijang gesit dalam Perang Gerelya singa singa murka di padang pertempuran terbuka inilah barisan semut geni yang menjaga api proklamasi inilah suhada garda negara yang mencintai tanah air nusa dan bangsa lumung ketika inilah iman hingga 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 Indonesia bila di kulu kulu maya dikaya mahtomi haya koi mama kulu maya dikaya kulu maya koi mama hingga datang masanya para santri mampu membangun rumah bineka berbekal ukuah islamiah sebagai tiang penyangga ukuah wataniah sebagai dinding kokohnya dan ukuah bahasariah menjadi atap pelindungnya semua dipersembahkan santri untuk kemanusiaan sedunia kini maaf maaf Pak Menteri kini maaf ya Kang Pri kini maaf para santri di jaman milenial ini masih adakah santri yang ikhlas berjuang dan mengabti selain mengaji masih adakah santri yang berbakti kepada negeri dan menjaga kiai masih adakah santri yang mencintai ulama ngalap berkah amalan dan doa usai mencium tangannya atau malah mengajaknya selfie bersama cekre cekre pak kiai cekre adu kiai kini di jaman milenial ini masih adakah santri yang setia gundelan sarungnya kiai gundelan sarungnya kiai atau malah sudah mulai terinfeksi manipulasi terpapar radikalisasi kini di jaman milenial ini mau kemana santri assalamualaikum warahmatullahi walaikumsalam warahmatullahi walaikumsalam walaikumsalam ini performer yang membahayakan ini yang tarah kono terus walaikumsalam walaikumsalam walaikumsalam